Nah ini ada cropping, ini kita geser ke sini kira-kira, yang ini ke sini, lalu kita klik konfirmasi, klik chroma key, lalu kita tunjuk kemarin, hilangkan, nah ini belum hilang, caranya ini digeser sedikit. Sekarang bagaimana caranya suara guru itu berubah menjadi teks, di sini ada auto caption, klik, lalu kita klik bahasanya jangan Inggris tapi Indonesia, kita edit di sini, menghapus green screen di capcut, kemudian video green screen, capture, capture, kita klik new project, muncul seperti ini, lalu kita klik import, ini dua-duanya kita ambil, klik open, nanti dia muncul seperti ini, ini video guru sedang berbicara, ini dihapus dulu, kita coba mainkan, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah, nanti kita potong saja biar nggak panjang, klik ini, ini kita hapus, delete, terus supaya nanti jadi background, naruhnya jangan di atas tapi di bawah, di bawah video ya, nah jadi yang video pokoknya harus ada di atas, kira-kira kayak gini, kita play, untuk si pelukis, si penonton, sama jurnalis, nah ini kita pendekkan saja biar sama dengan backgroundnya, nah, bagaimana cara menghilangkan green screennya, videonya harus kita cropping dulu, kita klik videonya, ini ada cropping, ini kita geser ke sini, kira-kira, yang ini ke sini, lalu kita klik konfirmasi, nah, bagaimana caranya agar green screennya hilang, kita klik videonya, lalu di sini ada menu video, di sini ada cut out, klik cut out, nah, kayak gini, klik chroma key, nah di sini ada keypad, klik ini, lalu kita tunjuk kemari, hilangkan, nah ini belum hilang, caranya ini digeser sedikit, nah seperti ini, shadow-nya juga boleh, biar tambah jelas rambutnya, nah ini sudah hilang, dan backgroundnya sudah otomatis ada, kalau kita mainkan dari awal, dia akan begini, untuk si pelukis, si penonton, sama jurnalis, ya, jurnalis atau wartawan, itu terjadi dialog-dialog, nah, ternyata di dalam video ini masih ada suara, dan sangat mengganggu, supaya nanti suara ini dan suara ini kita ubah menjadi teks, subtitle, yang ini harus dihilangkan suara yang ini, double-klik, kita klik audio di sini, nah volume-nya kita kecilkan sampai nol, sehingga yang ada suaranya adalah video guru ini, coba kita, coba kita play ya, latihan berkomunikasi, dan lagi pengembangan bakat, siswa yang sering melakukan pembuatan, sekarang bagaimana caranya suara guru itu berubah menjadi teks di sini, kita klik videonya, jangan lupa di klik videonya, nah di sini ada teks, di sini ada teks, nah di sini ada auto caption, klik, lalu kita klik, bahasanya jangan Inggris tapi Indonesia, lalu kita klik create, tunggu beberapa saat, beri kesempatan kepada CapCut, untuk mengubah suara orang ini menjadi subtitle atau teks, sehingga kalau orang tunarumu tidak bisa mendengar, itu bisa menyaksikan teks ini, kita tunggu, lama sebentarnya tergantung dari durasi video, kita klik klik, si pelukis, si penonton, sama jurnalis, jurnalis atau wartawan, itu terjadi dialog-dialog itu latihan berkomunikasi, pengembangan bakat, siswa yang sering melakukan pembuatan kartu, teks ini bisa kita lihat ya, takut kalau-kalau CapCut tidak bisa menerjemahkan suara, ini bisa kita edit, bisa kita edit, kita klik kayak gini, tagnya di klik, nah ini kita edit disini, ini masih benar, lalu kita play dulu, menerus, terus, kalau dalam agama itu istiqomah, nah, tag ini pun bisa kita rubah, wujudnya, misalnya, tag bawahkan ya, misalnya seperti ini, mau pilihan seperti ini, tulisannya tidak begitu jelas, coba kita balikan kembali seperti ini, kita play lagi, nanti bakatnya akan tergali dengan sendirinya, jadi orang itu tergantung dari kebiasaan-kebiasaan, dia melakukan, kalau sudah nanti klik export, klik export ya, klik export, nah disini resolusinya, 1080 bisa kita ganti dengan yang 720, ya kalau 1080 gambarnya sangat bagus, kemudian, ini kan ada join pro, sebaiknya tidak usah kita checklist ini, jangan di checklist, ya, lalu kita klik export, kita klik export, kita tunggu hasilnya sampai 100%, nah setelah 100%, sudah jadi tuh videonya, nanti tampil seperti ini, nah kalau ini presentasinya untuk apa? untuk generate ke WhatsApp, atau ke social media, mau ke TikTok, atau ke YouTube, jadi, kalau pun tidak, kita langsung aja klik di sini, hasilnya ada di folder ini, kita klik tuh, dia adanya di, di C ya, di C lokal, capcut, di menu video, ya, jadi kalau kita double klik, nanti kita rename aja nih, hasil dari video tadi, si pelukis, si penonton, sama jurnalis, jurnalis atau wartawan, itu terjadi dialog-dialog itu, latihan berkomunikasi, ya selamat mencoba,